Intro Tersangka MS yang ditahan petugas kejaksaan negeri kisaran dalam kasus korupsi pengadaan hewan lembu atau sapi ini dapat perlawanan dari para rekan simpatisannya. Sementara para simpatisan yang mendatangi kantor kejaksaan negeri kisaran terlihat mencoba menghalangi petugas kejaksaan saat akan membawa tersangka tersebut. Aksi adu mulut pun sempat terjadi antara simpatisan dengan petugas kejaksaan dan petugas Polres Asahan saat petugas menggiring tersangka ke dalam mobil tahanan. Terlihat petugas dari Polres Asahan berusaha untuk menenangkan para simpatisan yang mencoba menghalangi tersangka untuk dibawa guna penitipan tahanan ke Polres Asahan. Tersangka MS yang merupakan direktur salah satu sivi yang menjadi rekan dalam pengadaan lembu atau sapi di Kabupaten Asahan diduga pengadaan tersebut mengalami kerugian negara mencapai 600 juta rupiah. Selain MS, kejaksaan negeri kisaran juga telah menetapkan satu tersangka yang merupakan seorang wanita yang berinisial NS umur 38 tahun yang bekerja sebagai aparatur sipil negara di Dinas Peternakan Asahan. Tersangka NS yang saat itu menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan lembu tahun 2019. Kawan-kawan yang simpatilah terhadap sahalan kawan kami yang dituduh atau yang ditersangkakan oleh kejaksaan tersangka atas korupsi lembu dan kerugian katanya 600 juta. Kami datang kemari hanya menyampaikan aksi simpati aja sebagai kawan-kawannya. Dan kami yakin yang kami kenal di seseorang itu orang baik dan dia bukan maling, maling lembu, dia bukan. Kami yakin. Jadi kami datang ke kejaksaan ini hanya rasa simpatik dan mensupportlah memberi dukungan. Yang menjadi permasalahan dalam pengadaan sapi tersebut tidak sesuai dengan kontrak. Di kontrak itu kan pengadaan sapi. Tentu dalam pengadaan itu tidak sesuai dengan yang dibandangkan dalam kontrak. Ada beberapa syarat sapi yang harus diserahkan kepada penerima. Karena tidak sesuai menumbuhkan kerugian negara. Kenapa kerugiannya? 615. Pakgu yang dianggarkan berapa Pak? Pakgu yang dianggarkan Rp. 967.700.000. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rudianto melaporkan.